selamat menikmati selamat ulang tahun selamat ulang tahun semoga panjang umur selalu sehat sentosa dan sukses terus kita baca doa ya bismillahirrahmanirrahim oke segi ini untuk 3 bulan ke depan insyaallah ini bisa resah yang dibuat kamu ya segi oke segi 2022 sampai 3 bulan ke depan sampai maret insyaallah ya alright segi oke kamu ada the queen of pentacles the world and the ace of cups dan disini ada the lovers seven of swords and the queen of swords kamu bisa di link dengan water sign earth sign and air sign juga ya disini aku lihat ada juga fire sign ya tapi gak terlalu banyak tapi aku lihat ada earth sign capricorn taurus and virgo dan juga ada cancer scorpio and cancer scorpio and pisces dan disini ada gemini and libra dan juga aquarius oke so disini kamu sangat membatasi sih sebenarnya ya tentang koneksi ataupun stalking tentang masa lalu lagi aku lihat bisa dari kamu ini coba untuk move on tapi masih ada rasa takut sebenarnya tapi disini kamu coba untuk memanipulasi perasaan kamu dengan sekarang memakai logika ya tidak dengan memakai hati lagi kamu memakai logika kalau yang sudah berlalu ya sudah lah yang sudah bukan milik aku ya sudah gitu ya kamu coba untuk menerima the queen of pentacles 3 bulan ke depan ya sampai maret akan ada keberhasilan ya sukses ya kamu coba untuk menerima belajar dewasa belajar merencanakan kembali pekerja keras juga akan menghasilkan keuangannya di bulan januari aku lihat di bulan januari kamu akan menerima suatu pekerjaan ataupun keuangan besar ya dan ini membuat kamu sebenarnya kamu sudah komitmen untuk memulai hubungan yang baru percintaan yang baru yang lebih tulus lebih dewasa lebih materi juga bahkan sukses nih akan ada pernikahan makanya kalau aku lihat kamu coba untuk mengawasi ya bayangan tentang cinta sejati ataupun twin flames di masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan kamu akan ketemu orang baru sebagian dari sagitarius di bulan januari kamu memang menjadi social butterfly jadi kayak perhatian orang banyak dan kamu mendapatkan suatu kesuksesan ada two of ones kamu harus planningkan lagi masa depan kamu kamu harus bisa rencanakan tentang partnership maunya seperti apa tapi kamu juga disini harus bisa sukseskan diri kamu dulu dalam keuangan agar tidak dipandang rendah oleh pasangan nantinya wow two of pentacles kamu ada dua pilihan sebenarnya Pisces eh sepahisis sagitarius ya karena ada water sign kamu ada dua pilihan antara orang baru atau orang lama jangan bimbang ya dalam mencari masa depan kamu yang lebih baik lagi ya segi dan disini aku lihat ya ada the death jadi kamu harus bisa mengendingkan tentang pilihan kamu harus bisa melakukan perubahan dalam hidup kamu ya disini oke kita lihat di Februarinya kamu ingin memulai kehidupan baru dan mengendingkan kisah lama ya ingin menghasilkan apa yang sudah kamu kerjakan selama ini ya terutama tentang komitmen ya walaupun kamu digantung sebenarnya ya kesuksesan kamu digantung sehingga kamu terkadang stuck untuk memulai kehidupan baru ya tapi semuanya butuh waktu eight of cups ya kamu masih terbayang tentang masa lalu ya segi belum bisa melupakan dengan begitu mudah ini membuat kamu merasa terperangkap dalam kekecewaan terus-menerus ya aku lihatnya nine of ones ya masih menyimpan masa lalu yang penuh dengan kecewa segitarius walaupun kamu coba untuk dewasa sih coba untuk belajar dari masa lalu ya tapi masih terperangkap dalam kisah di masa lalu so makanya di bulan dua ini kamu ingin lakukan suatu perubahan mengendingkan kisah masa lalu insyaallah di bulan satu sampai tiga kamu mendapatkan pasangan yang baru kalau yang masih single ataupun yang sudah bercerai ya kalau yang masih menikah bisa kembali sih bisa bisa tapi kamu menjadi orang yang waspada banget tentang pengkhianatan ya bisa six of ones ada suatu kemenangan akan kamu raih ya tapi memang kamu harus bisa menghancurkan sifat narsismo karena six of ones ini fire sign ya jadi kamu harus bisa hancurkan sifat narsismo atau sifat keeguanmu ya dan sifat menghancurkan sesuatu yang berbau mau menang sendiri jadi kamu harus bisa belajar dari kesalahan di masa lalu ya dan bangkit kembali lakukan perubahan dan kamu juga harus bisa hancurkan sesuatu yang merasa kamu di kagumi orang banyak ya segi the queen of pentacles look at this ya bangkit kembali jadi kamu harus belajar menerima dari kehancuran belajar setia belajar bekerja keras untuk meraih kesuksesan komitmen lagi ya aku lihat oke Pisces eh Pisces lagi itu Pisces ada apa sih kamu dipanggil-panggil terus sama aku ada apa sih ya kamu lagi masalah ya we treat ya memang di bulan 1 nanti kamu merasa tidak ada koneksi ya tentang pasangan ataupun hubungan karena kamu juga masih galau antaramu kembali dengan orang baru atau orang lama disini heart to heart conversation ya jadi kamu masih memendam perasaan di masa lalu ya yang kecewa dan selama tidak komunikasi ataupun tidak ada koneksi kamu bicarakan dari hati kamu yang paling kecil yang paling dalam apakah itu bisa membuat kamu bahagia atau tidak walaupun kalian kembali lagi ya ketika nanti di bulan 3 atau bulan 4 kalian kembali usahakan kalian bicarakan dari hati ke hati dengan romantis ya karena sebenarnya kalian ini adalah oke soulmate yang sedang berpisah ataupun terpisah tapi kalau kalian sudah bercerai dan punya pasangan fokuskan akan ada cinta baru juga oke so aku harap ini bisa resyonit buat kamu sagittarius ya tetap semangat dalam menjalani kehidupan kamu oke kita lanjut ke Aries Aries apa kabar oke kita lihat ya Aries untuk 2022 ya Januari Februari dan Maret oh Aries kamu ada seven of pentacles nine of ones and the dead oke Aries kamu coba untuk mengendingkan penantian kamu ya selama ini banyak sekali menyimpan pengalaman atau pembelajaran dalam hidup kamu ya terutama tentang keadilan dalam sebuah hubungan ataupun sebuah kestabilan hidup ya ini kamu banget ya the night of ones the devil and the empress oh Aries selama tiga bulan nanti ke depan oh kamu nekat nih ya ingin menyenangkan diri kamu memuaskan diri kamu bisa dengan seksual bisa dengan kebebasan bisa dengan apa namanya percintaan tanpa status hati-hati ya jadi kalau bisa jangan sampai kamu ingin keluar dari zona aman hingga kamu mengorbankan masa depan kamu sendiri nantinya dan hati-hati ya ada ada sesuatu yang tidak membuat kamu nyaman ya karena ada efek dari ilmu hitam juga ya dan kamu harus bisa harus bisa belajar mencintai diri kamu sendiri dan harus bisa berani melawan energi negatif ya kita lihat dengan the night of ones nya untuk Aries wow the king of pentacles in the ribas and three of pentacles in the ribas eight of pentacles oke Aries aku lihat kamu kehilangan kestabilan hidup ya tentang pekerjaan dan kamu tidak belajar dari masa lalu nih Aries ya tapi kamu coba untuk memperbaiki reputasi kamu tapi ingat jangan nekat ya untuk memperbaiki reputasi kamu jadi gunakan segala cara atau halalkan segala cara jangan ya jadi kamu harus obsesi gimana caranya mencintai diri kamu sendiri Aries ya karena aku lihat the night of ones ini adalah orang yang tidak sabaran ya dan ini termasuk energi kamu terlalu percaya diri sehingga menjadi negatif nantinya kenapa ujungnya narsis ya dan menjadi obsesi dalam mencintai diri sendiri baik sih tapi jangan berlebihan juga ya dan aku lihat disini kamu mengalami kegagalan ya dalam rumah tangga ataupun komitmen bahkan kebangkrutan ya karena tidak belajar dari masa lalu sehingga kamu melakukan kesalahan jangan diulang lagi oke berani dari keluar keluar dari jana aman oke tapi ingat harus memakai aturan harus memakai batasan ya karena disini ada energi negatif ya di kamu nantinya di bulan Februari ya hati-hati ya Aries ya oh the king the knight of pentacles in reverse wow this is kayak ini ya the lighter oke so the knight of cups oke Aries kamu jangan mencari cinta satu malam ya jangan ngikutin nafsu please ya karena kan kamu akan mengalami suatu kegelapan yaitu energi yang redup hati-hati ya dan the knight of pentacles ini kan in the reverse orang yang aduh gak sabar banget ya Aries dan banyak isu dalam kehidupan kamu banyak ketidaksetiaan sehingga tujuan hidup kamu juga tidak ada ya jadi jangan menjadi orang yang mudah memberikan cinta hanya untuk kesenangan semata ataupun dunia ya usahakan kamu obsesi untuk mencintai diri kamu sendiri ya disini aku lihatnya dan aku lihat kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri ya dan five of ones so conflict banget terus ya ini ada dua bayangan ya jadi kalau aku lihat ya aduh ini orang yang mirroring tapi berbeda mimik ya jadi kalau aku bilang kamu konflik batin nih mau menjadi orang baik apa menjadi orang jahat ibaratnya gitu jadi kalau bisa kamu harus punya spiritual yang baik perbaiki lagi dan kamu harus bisa berdamai dengan energi negatif di sekeliling kamu makanya apa yang sudah kamu tanam apa yang sudah kamu hasilkan ini ending karena kamu orangnya juga terlalu menutup tentang komunikasi ya disini aku lihat ya karyanya hati-hati ya kamu harus bisa belajar dari masa lalu jangan sampai gagal terus ya free yourself this time to take back control your life and chemistry jadi bebaskan diri kamu aja deh ya jadilah diri kamu dan ini kamu memang banyak sekali energi negatif nanti di bulan 2 karena kamu ingin kebebasan dan ini membuat kamu menjadi eh udahlah bebasin diri aja lah jadi apa yang gue inginkan usahakan jangan ya jadi maksudnya pakai batasan gitu ya kalau sesuatu yang gue menjadi diri gue sendiri aja lah dengan cara gini loh lakukan hal-hal yang negatif jangan ya jangan so usahakan yang baik-baik aja ya insyaallah ini baik ya tapi memang jangan sampai menjadi orang yang manipulasi heart to heart conversation honestly discuss your feeling with your other kamu harus bisa membicarakan dari hati ke hati dengan siapa kamu ingin bahagia dan dengan apa kamu bahagia karena disini ada energy toxic dari pasangan lama kamu oh kamu memang ingin ending sih sebenarnya dengan orang lama ya disini ya ada yang belum terselesaikan dan ini ada efek dari ilmu hitam juga sehingga ada cinta satu malam atau pengkeinginan hubungan tapi tidak mau ada status tidak mau ada komitmen ya jadi kamu harus hati-hati ya dan kamu bisa aja kembali sih tapi harus dibicarakan dari hati ke hati satu sama lain ya dan bebaskan apa yang membuat kamu merasa terkengkang oke sekarang kita lanjut ke Leo oke kita lanjut ke Leo hai Leo apa kabar kembali lagi ya di channel aku ya Leo ya sehari ini aku bacakan tentang kamu check your sun resume dan Venus ini dari bulan 1 2 dan 3 di 2022 ataupun ini timeline sekapapun kalian nonton insya Allah bisa memberikan energi positif gara-gara baca Aries nih negatifnya tadi ya sebenarnya right Leo check your sun resume dan Venus nya ya Leo ada the knight of cups knight of sword and the page of sword ada the star kamu banyak perdebatan batin kamu tentang kebahagiaan kamu berharap ingin kembali lagi dengan pasangan lama ataupun menanam kembali suatu kesuksesan itu yang kamu harapkan ya dan kamu coba untuk menanam kembali harapan spiritual kamu Leo ada the knight of cups knight of sword and the page of sword kamu bisa dealing dengan water sign and air sign ya oke earth sign and water sign earth sign juga bisa so kamu gelisah ya depresi ya tentang proposal ataupun tentang pasangan yang ingin menjadi orang spesial dalam hidupmu ataupun satu proposal ya kamu stress tapi disini kamu coba untuk belajar hati-hati memantau segala situasi karena kamu memang di bulan 2 nanti dihantui ya dengan orang lama ini juga bisa dihantui rasa bersalah sehingga ya kamu menjadi orang yang sangat berhati-hati mengambil tindakan nantinya ya aku lihatnya seperti itu Leo ya dan kamu ingin serius sebenarnya ya ingin ada suatu pernikahan ataupun hubungan yang lebih baik lagi the queen of cups page of sword oh ini the devil apa-apa ya ini tapi ini kayak manipulasi karena dua temperance bisa juga oke so disini aku lihat ya kamu berpikir tentang dua sisi bisa menjadi baik atau buruk jadi kamu sangat memantau dua pilihan juga nih ya aku lihat Leo sudah memikirkan apa yang siapa yang kamu pilih ya yang baik atau yang buruk karena kamu ingin sesuatu yang benar-benar legal ya disini tapi kamu stress nanti bulan dua ya kenapa karena ada isos word three of pentacles and the queen of pentacles ada satu kejujurannya tentang komitmen adanya triparty entah kamu atau dia ini membuat kamu stress depresi dihantui rasa bersalah ataupun ketakutan dan selalu mimpi tentang dia ataupun orang yang kamu inginkan ada suatu kejelasan dia dengan orang lain dalam hubungan kamu five of cups eight of pentacles in the river and eight of pentacles dan ada the page of pentacles so aku lihat disini memang kamu sedih banget ya tentang drama triparty ini dan kamu belum bisa move on dari kisah di masa lalu sehingga kamu terkadang mimpi dia datang kembali Leo dan aku lihat disini eight of pentacles ya kamu bosan sih sebenarnya menunggu 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 sehingga kamu ingin memulai sesuatu yang baru tapi kamu memang berhati-hati banget ya dalam bertindak ataupun berucap ke depannya karena kamu tidak mau ada drama hal yang sama lagi Leo ya dan aku lihat memang kamu menjadi orang yang materialistis ya karena untuk menutupi jadi kamu kerja-kerja tapi gak ada hasil karena untuk menutupi kekecewaan kamu ya ataupun kisah di masa lalu yang belum bisa kamu move on kan tapi kamu coba untuk memulai lembaran baru aku lihat disini energinya di bulan tiga calling your soul match your prius affirmation and visualization helping you together and the chemistry there's strong magnetic attraction here new love ya kamu akan mendapatkan cinta baru ya religious factor ini bisa dari ilmu hitam ataupun palette ya efek ke dalam kehidupan kamu makanya kamu stress dan the eight of pentacles ini ada sesuatu hal yang membuat kamu gagal ya dan ya kamu akan mendapatkan seseorang yang sesuai harapan kamu ya dan ini orang baru kalau aku bilang kamu coba untuk mendapatkan kesamaan dari pasangan baru kamu nanti tapi memang disini kamu menjadi orang yang sangat berhati-hati dalam memulai sebuah hubungan aku lihat rio nanti kedepannya oke so aku harap ini bisa resionit buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share channel aku laki terutemes and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati